Surat Keputusan Kepalas Setelah Dasar Tunas Kaya II No. 31 Tahun 2019 tentang penuntuan perusahaan peserta ini. Berdasarkan surat sejarah Kepalas Pendidikan Provinsi Negeri Jakarta No. 52 S.E. 2019 tentang mekanisme penurusan peserta didik tahun pelajaran 2018-2019 dengan kriteria sebagai berikut. Peserta didik sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Memiliki sikap baik dan lulus ujian sekolah dapat dinyatakan lulus. Eduk dasar rapat dengan guru pada tanggal, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 menyatakan bahwa peserta didik SD Tunas Kaya II Tahun Pelajaran 2018-2019 Dinyatakan lulus 100% Dinyatakan lulus 100% Dinyatakan lulus 2019 Dinyatakan lulus 50 PBR. Dinyatakan lulus 50 PBR. DINATCP Dinyatakan lulus 50 PBR sulung predia Terima kasih. Terima kasih. Alessia Manaswari Cardina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anabel Altaira Mohkan. Anastasia Ferra Ava. Ardanya Suara Promoski. Terima kasih. Arvin Erbenhard Susanto. Brian Lim. Brian Dolphy Musu. Catherine Lydia Sulispio. Terima kasih. Charlene Angkainan. Daniel Christian Tata. Dave Marvello Tugraha. Fiola Agatata. Fiola Agatata. Gede Panji Danam Putra. Aplausos. 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 Perlis Zemanya Giselle Rafael Valentino Reynar Harjanto Shalom Narashe Shalom Narashe Shalom Narashe Shalom Angelina Soni Christian Wip Sunshine Aureo Tarita Efolina Vincent Delfian Vincent Delfian Wilson Matthew Yoel Chrisley Kasim Pencapaian tertinggi dari hasil USPF Menunggu Peringkat ketiga Dicapai oleh anak kita Louis Sebastian Hunter Aplausos 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 J metallis Aplausos Fin inch Untuk peringkat kedua Dirai oleh Anak kita Kenneth Joshua Terima kasih Untuk peringkat kedua Dicampai oleh Anak kita Maximilian Janisto Terima kasih 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 Terima kasih